Intro Teka-teki siapa pelatih baru perserah Lamongan untuk mengaruhi Liga 1 semakin ramai Setelah kurniawan Dwi Yulianto, Pakri Hussaini, dan belum merisal sija kini giliran mantan pelatih timnas U19 Indonesia Eduard Chong yang digaitkan dengan tim Laskar Joko Tinggir Munculnya nama Eduard Chong sebagai kandidat pelatih tak lepas dari cerita Liga Super Indonesia tahun 2014 ketika dia berhasil membawa Persela lolos ke delapan besar dengan komposisi kemahin seadanya Ketika itu Persela Lamongan gagal melancur lebih jauh lagi Tim kalah bersaing dengan Arema dan Persibra Rajaipura yang punya kesiapan lebih Cerita perjuangan itu cukup membuatnya punya tempat di hati supporter Persela Lamongan Rumor kembalinya pelatih Persela semakin memuat lantaran Eduard Chong kini terpantau sedang berada di Surabaya akan tetapi dia membantah rumor dirinya bakal rujuk dengan Persela Lamongan dia mengungkapkan memang sedang ada di Surabaya tapi bukan untuk Persela Lamongan Saat ini Chong terikat dengan Mitra Surabaya sebagai direktur teknik klub yang berada di Liga 3 Jawa Timur Legenda Arsito Solo itu mengaku tidak tahu dari mana rumor bisa muncul walau dirinya memang mengakui perkembangan seleksi pelatih baru Persela Lamongan Eduard Chong mengaku hubungannya dengan Persela Lamongan hingga saat ini masih terjalin baik sehingga dia cukup yakin akan ada komunikasi lebih dulu dari pihak Persela Lamongan jika memang tenaganya dibutuhkan